Halo teman-teman apa kabar semuanya di kesempatan video ini saya akan berbagi cara menghapus file rusak atau file sampah di HP Android ya Bagi kalian yang sudah menghapus file lewat galeri bawaan dan disini tidak terhapus sepenuhnya ya Dan ini tidak semua HP ya yang saya pakai HP Xiaomi itu kebetulan seperti itu Dan disaat kita melihat lewat galeri dan disini tidak terdeteksi sama sekali ya untuk file rusaknya ya Seperti ini tidak terdeteksi sama sekali ya Dan kalau kita ingin mengirim foto atau membuat status lewat WhatsApp akan terdeteksi seperti ini ya untuk file rusaknya Kita akan coba untuk melihat file rusaknya dan disini untuk tampilannya seperti ini ya Dan kalau kita klik disini akan muncul format file tidak didukung ya Dan bagaimana cara untuk menghapusnya sebelum video ini dilanjut Alangkah baiknya kalian bisa dukung channel ini terus dengan cara di subscribe, di share ke teman-teman kalian dan khususnya media sosial kalian ya Oke untuk caranya disini saya tidak memakai aplikasi bawaannya HP Saya ini memakai untuk aplikasi pihak ketiga ya Untuk aplikasi pihak ketiganya kalian bisa download di playstore namanya Galeri Go ya Galeri Go Untuk tampilannya seperti ini ya dan kita akan buka dan disini saya sudah mendownload ya Kita izinkan saja setelah itu klik continue Oke kita scroll ke bawah dan disini terlihat dan terdeteksi ya untuk file rusaknya seperti ini ya Ini tandanya file rusak seperti ini ya Dan bagaimana cara menghapusnya kalian bisa tekan saja untuk file yang rusak ini dan kalian tandai untuk file yang rusaknya seperti ini ya Oke setelah kalian bisa tandai dan di atas ini ada tanda ikon sampah ini kalian bisa langsung hapus ya Oke setelah terhapus semuanya kita akan coba lagi untuk melihat di aplikasi whatsappnya ya apakah masih terdeteksi atau tidak ya Kita kembali dulu kita masuk ini untuk memasukkan fotonya Oke dan disini sudah tidak terlihat lagi ya untuk file rusaknya atau sampahnya ya Menurut saya ini tidak pengaruh ke hpnya cuman untuk pandangannya tidak enak ya Ada file rusak masih tersimpan di hp ya Oke untuk caranya seperti itu kalian bisa praktekan bagi kalian yang mengalami kendala seperti ini ya Dan untuk linknya nanti saya sediakan di bawah video ini kalian bisa unduh lewat playstore ya Oke dan saya akhiri bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax